ya masih 50% ini saya beli dapat saat seribunya sudah sampai di bawah 470 untuk ramnya untuk baterainya untuk dudukan baterai ini ukuran 57 57 jadi dengan kaso lebih besar dikit ini 57 sudah akhiran lah akhiran itu malah lebih murah tapi waktu saya datang saya beli kemarin 30 26 batang 26 batang kali 25650 hidup biaya untuk beli nah lihat ini rangka dari ukuran 36 x 19 meter kapasitas untuk 720 terima kasih sudah menonton halo mitra semuanya ini adalah bagian kedua part kedua saya untuk pembuatan kandang jadi ini khusus untuk mitra-mitra pemula silahkan simak video ini sampai dengan selesai ikuti part 1 part 2 sampai dengan selesai karena disini saya akan kupas langsung cara pembuatan kandang termasuk biaya pembuatan kandangnya nah di part kedua ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang saya gunakan disini saya menggunakan tiangnya itu tiang persegi ini ukuran 10 cm persegi jadi mitra-mitra semuanya bisa gunakan 812 atau ukuran bulat nggak papa kenapa saya menggunakan ini ini saya kombinasikan dengan kayu gelap jadi eh ini karena memang saya sudah punya kayu baluan seperti ini awalnya ini kayu mahuni kalau di tempat saya ini kayu mahuni itu tidak ada harganya jadi satu batang kayu mahuni yang sebesar badan saya ini paling diharga cuma Rp100.000 Rp150.000 begitu akhirnya ini saya manfaatkan saya geraji tentunya saya buat untuk tiang ini tujuannya untuk menghemat sebelumnya kalau ini adalah kayu sengon ini usuk karena di kandang saya ini saya akan menggunakan atap genteng nah itu pun saya dapat mencari genteng bekas bekas kandang nanti kita lihat bersama nah teman-teman semuanya perhatikan atasnya jadi yang persegi itu hanya bagian tiangnya saja yang untuk kuda-kudanya kurang-kurangan itu saya menggunakan kayu gelap kenapa saya memilih kayu gelap karena saya itu untuk lebih murah dibandingkan dengan kayu jadi makanya itu yang saya sampaikan bagi rekan-rekan hitra penggulan yang ingin membuat kandang temanya adalah kandang itu ya kandang jadi jangan sampai kita kehabisan kos untuk membuat sebuah kandang ini ini saya membuat ini 12 batang ini kalau dikubikasi kurang lebih setengah kubikan setengah kubik untuk tiang kita lihat keteng saya wow kita ikut dulu biasa untuk 9 sore biar tukangnya semangat oke kita lihat semuanya ini adalah genteng saya genteng super ya masih 50% lah ini saya beli dapat saat seribunya sudah sampai di bawah 470 ya lumayan lah daripada kita beli baru harganya bisa di atas 800 bisa sampai seribu nah artinya hal yang bisa kita manfaatkan kita manfaatkan untuk membuat kandang nah ini bahwa ini kayu yang akan saya gunakan untuk untuk ramnya untuk baterainya untuk dudukan baterai ini ukuran 57 57 jadi dengan kaso lebih besar dikit lah karena kalau kaso itu kan 5 persagi ini 57 ini juga kayu mahuni artinya kayu-kayu yang memang tidak ada nilai ekonomisnya itu yang kita gunakan untuk kandang supaya kos kita semakin kecil dalam proses pembuatan kandang dan itu kaso kaso itu nanti untuk atapnya itu juga saya pilih yang racuk jadi ukuran 2 meter ukuran 3 meter jadi harganya lebih murah nah itu salah satu trik yang bisa mitra-mitra semuanya gunakan yuk ini kayu gelap kayu gelap yang saya gunakan untuk kuda-kuda ini ukuran middle 10 kalau dibilang ini ukuran middle 10 jadi kayu gelap itu saya beli harga 25 ribu karena belinya ngecer cuma sedikit teman-teman kalau kita belinya banyak bisa dibawa itu bisa 15 sampai 20 ribu karena saya belinya ngecer terus saya milih milih yang yang masih bagus karena sebenarnya kita bisa gunakan yang barang-barang yang sudah abkiran lah abkiran itu malah lebih murah tapi waktu saya datang ke sana belum ada yang abkiran masih super semuanya akhirnya sudah saya milih itu saya beli kemarin 26 batang 26 batang x 25.650 itu biaya untuk beli kayu gelap nah lihat ini rangka dari kayu gelap ukuran 36 x 19 meter kapasitas untuk 720 meter oke mitra semuanya jadi untuk membuat kandang itu seperti yang saya sampaikan di part 1 yang pertama kita siapkan dulu lahannya fondasi ukuran dan lain sebagainya itu yang harus disiapkan yang kedua kita bahan bahan kayu itu usahakan kayu yang ada di lingkungan mitra-mitra semuanya yang tidak nilai ekonomi tidak begitu tidak begitu mahal lah jadi supaya kos pembuatan kandang itu hemat jadi bagaimana caranya misalkan disitu ada kayu kayu-kayu biasa ya sudah kayu-kayu biasa jangan kayu yang berkelas lah intinya kembali lagi bahwa kandang yuk kandang kembali ke judulnya karena nanti endingnya bukan kandangnya tapi produk dari telurnya itu yang harus kita perhatikan jadi dalam pembuatan baterai dulu pembuatan baterai nanti silahkan ikuti di part saya berikutnya saya akan mereview cara pembuatan baterai supaya mitra semuanya nantinya mengerti cara yang bagus dan ukuran yang tepat untuk ukuran ayam simak terus video saya ini ikuti part 1 part 2 part 3 nya karena nanti saya akan mereview semuanya tentang cara membuat kandang ukuran 720 ekor dengan nilai ekonomis nanti di endingnya di akhirnya kita akan total bersama berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membuat kandang ukuran 720 ekor terus berusaha tetap semangat nantinya walaupun masa pandemi langkahkan kaki kita walaupun berat karena melangkah satu langkah itu satu langkah nyata lebih berarti daripada setiap langkah tapi masa bayangan ini terus berproses yakin saja bahwa proses itu nanti tidak akan kena gongi selalu semangat salam mitra kita kita lihat telurnya wow sudah mendidih coy ini cara kita untuk memberi service yang utama untuk tukang-tukang kita tukangnya ngeluh walaupun terima kasih dan menonton dan menonton terima kasih bernyata melihat semangat Bobongi bingung menonton di dalam mulai merombongi jangan menunggu selamat menikmati